Hai apa kabar ketemu lagi dengan saya Ayrin kalau beberapa hari lalu saya buat video yang lumayan panjang kali ini saya buat video beginner friendly dan bener-bener dijelasin dari awal supaya semuanya bisa ikutin kita akan buat pretzel ini terus yang perlu kita siapin pertama kali adalah cat air tentunya disini saya pakai Winsor & Newton yang kotman terus siapin juga paletnya ini saya lumayan lama pakainya mungkin dua tahun dan nih sampai bolong-bolong kayak gini siapin juga tisu tebel yang biasa buat dipakai di dapur terus sama satu lap ini biasa sih saya nggak ganti-ganti tisunya tuh sebenarnya walaupun udah kena cat kayak gini kalau misalnya udah kering masih bisa dipakai lagi jadi nggak harus selalu ganti yang bersih ada pensil yang age juga untuk sketsa nanti sama dua gelas air bersih Hai kenapa sih harus dua gelas airnya karena gelas yang pertama nanti itu untuk bersihin cat airnya kan terus yang kedua itu biasanya untuk bilas sekali lagi tapi si gelas yang kedua ini tuh biasanya akan tetap bersih dan selama ngelukis itu kita pasti akan butuh air bersih untuk kertasnya ini Holbein yang cold press dan warnanya itu sedikit kekuningan tapi nggak masalah pokoknya kalian pakai kertas apa aja yang untuk watercolor nah untuk pretzel itu kan diatasnya biasanya ada garamnya kayak gini terus ini tuh putih doang itu nggak diwarnain tapi untuk bikin warna putih gini tuh ada dua cara yang pertama itu pakai masking fluid kalau yang ini tuh kita pakainya duluan sebelum kita ngelukis jadi nutupin kertasnya supaya warnanya nanti tetap putih cara yang kedua itu pakai gouache jadi ini dari Holbein juga tapi ini pakainya itu terakhir setelah kita selesai painting kita kasih ini diatasnya kita mulai sketching dulu ya oh iya mau ingetin jangan lupa subscribe terus pencet juga belnya supaya nggak ketinggalan notifikasi video-video baru oh iya mau ingetin jangan lupa subscribe terus pencet juga belnya supaya nggak ketinggalan notifikasi video-video baru kali ini untuk titik-titik putihnya itu saya pakai masking fluid jadi ditaruh dulu diatasnya titik-titik terus ditunggu kering baru kita mulai ngelukis terus kita siapin warna warnanya ada yellow ochre burn sienna dan burn amber selamat menikmati ini kita pakai teknik wet on wet jadi kertasnya itu dibasahin dulu pakai air bersih baru dikasih catnya dan di layer pertama ini kita kasih warna yellow ochre dan burn sienna dulu mulai dikasih burn sienna di bagian pinggir-pinggirnya Biarin layer pertama ini kering dulu Baru kita lanjut lagi Di layer kedua ini Kita pakai warna Burnt Sienna sama Burnt Amber Tapi di layer kedua ini Kita tidak mau warnakan langsung semuanya Karena nanti Susah untuk bikin Kayak garis di pinggir-pinggirnya Jadi caranya Warna yang satu jalur dulu Kayak gini Sampai jumpa di video selanjutnya Ini kita warnain yang sejalur Dengan tadi yang pertama kita painting Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Lanjut yang sebelahnya Pakai warna yang sama Burnt Sienna sama Burnt Amber juga Tunggu kering sebelum kita lanjut ke Area yang belum kita kasih layer kedua Ini warnanya juga sama Masih layer yang kedua tadi Burnt Sienna sama Burnt Amber Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tunggu kering Tunggu kering baru kita lanjut ke layer terakhir Layer ketiga ini kita pakai teknik dry on wet Jadi kertasnya itu kering terus kita kasih cetnya Dan untuk ngehalusin pinggir-pinggirnya itu pakai koas yang sedikit lembab Jadi udah dikasih air terus dikeringin sedikit Terima kasih telah menonton! Kayak di sini ini dikasih Burnt Sienna dulu terus ganti brush yang bersih tapi yang lembab terus pinggir-pinggirnya dihalusin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! warnanya tuh pop up, langsung keluar banget kalau ada area yang mau digelapin banget bisa langsung pake burn amber, terus caranya sama pake brush yang bersih tapi lembab itu, terus pinggirnya dirapihin udah deh selesai, tinggal tunggu kering nah karena saya pake masking fluid jadi tunggu kering dulu terus dia tuh bisa langsung pake tangan pelan-pelan dikelupasin satu-satu pastiin tangannya bersih atau sebenernya ada kayak penghapus khusus untuk ngilangin ini kalau punya itu, lebih bagus lagi nah jadi, tadi yang kertas yang dipakein masking fluid itu tetep warnanya putih tapi kalau misalnya kalian pakenya gouache jadi setelah semuanya dilukis, dikasih warna terakhir baru dikasih titik-titik pake gouache nah ini udah selesai terus tiga warna ini tuh bisa dipake juga untuk bikin roti tekniknya juga sama kurang lebih cuma bentuknya aja yang beda jadi kalian bisa eksperimen lagi sama gambar-gambar yang lain oke, sampai disini videonya thank you for watching dan sampai ketemu di video selanjutnya bye see you soon selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati